hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh depan saya ada beberapa batu asa ada wd ada minyak ada semprotan air jadi saya sekarang mau bahas apa ya jadi ada beberapa kali orang nanya Bang mending asap pakai air apa pakai minyak Bang hasilnya gimana kalau pakai air dibandingin sama minyak nah jadi saya belum bisa jawab secara pasti kalau enggak ada apa pembuktiannya jadi emang sesuatunya harus dibuktiin ya milih pakai minyak apa pakai air jadi yaudah kita buktiin aja ya enak pakai minyak pakai air walaupun nantinya tuh balik lagi ke personalnya jadi ada walaupun hasil pakai air lebih bagus dari minyak apa sebaliknya mereka tetap ah saya tetap senang pakai air atau saya tetap senang pakai minyak ya mungkin itu yang jadi apa yang jadi jadi selera sih benerannya enggak enggak bisa paksain ya bebas-bebas aja mau pakai minyak monggo pakai air monggo tapi kita cuma berbuktiin gimana sih hasilnya kalau pakai minyak dan pakai air satu tuh yang pasti tentuin dulu batunya enggak semua batu bisa di dipakai minyak jadi batu-batu yang enggak bisa pakai minyak itu batu yang meresap air jadi ada beberapa batu asa kalau kita kasih air tuh langsung meresap langsung cepat kering kalau saran saya yang kayak gitu jangan dipakai minyak kayak ini nih batu-batu korondum ini ya udah pasti jangan pakai minyak udah kalau pakai minyak masuk semua minyaknya nanti ya gitu dah masuk semua ke pori-porinya jadi ngabisin minyak apalagi minyak sekarang harganya lagi lumayan jadi saran saya kalau pakai minyak itu batu-batu yang tidak meresap air jadi kalau kita kasih air tuh dia yaudah biasa aja nggak ngersep pori-porinya kayak gini ini golfis nih saya mau nyoba sehari ini saya mau nyoba golfis jadi buat golfis ini bisa pakai air karena dia pori-porinya rapet jadi nggak ngersep nggak ngersep air jadi yaudah kita coba kenapa enggak sabton sabton satu sayang jangan pakai apa dari rekomendasi si pembuatnya juga disaranin nggak pakai air nggak pakai minyak atau pakai air sabun mendingan pakai air biasa aja kalau sapton ini kita nggak bisa pakai kita coba apa ya satu itu kita cek dulu jadi kita kita saya tuh pengen tahu hasil asahnya aja kalau tinggal tajam itu nanti prosesnya agak lama jadi pertama kita pakai air sisi kiri yang sebelah sini sebelah kiri ya kiri ini pakai air berikutnya itu pakai minyak jadi kanan kiri kita ini ini pakai air ini pakai minyak nanti hasilnya gimana kira-kira bagusan mana jadi kita nggak 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 nyari tajam ya kalau tajam mungkin nantinya nggak nggak imbang ya karena kalau ngetes itu harus di satu bahan dengan sebuahnya sama segala macam yang sama gitu dengan batu yang sama juga gitu kira-kira kita cek pertama itu yang pakai air ya silahkan dicek matanya seperti ini ini sebelumnya saya asal di grid berapa saya lupa terserang ya Rp3.000 atau Rp5.000 gitu ya pokoknya seperti inilah diinget-inget matanya Hai dia gagah-gagah miram masih redup ini baliknya nantinya saya mau asal sama yang pake minyak yang dilihat matanya oke ya masih miram-miram dikit lah sama kayak ini miram-miram dikit udah oke kita coba pertama kita coba yang pakai air kayak sebentar aja sih ini saya pakai gauge goldfish ya tapi goldfish yang bukan yang hitam yang rada-rada hijau gitu di beberapa temen masih ada yang jual kalau yang minat ya mohon gua lah kemarin sempet ada yang nanya ada yang jual goldfish warna hijau nggak ada kayak masih ada Oke kita lap dulu ya kita lap inget-inget hasilnya eh saya kayak salah salah kayak tadinya niatnya ini yang pakai minyak ya eh pakai air saya asal sebelah sini eh ternyata saya salah saudara-saudara tuh nggak apa-apalah mungkin harus ditandain kali tandain dah ntar saya salah lagi ini air saya pakai spidol aja air ini minyak mie udah mie aja lah oke ini ini yang tadi pakai air perasaanku sih perasaan ya nggak ada bedanya sama yang kita asal pertama tapi mungkin agak kurang lama ya kita coba lagi duh enggak setempat saya kali ya jangan sepanjang gila oke ini hasilnya nah itu kelihatan nah ini ini hasil dengan air ya jadi lebih agak mengkilap dari pertama walaupun dikit nah ini hasilnya kita sekarang coba pakai minyak ini sebelumnya kita keringin benar-benar kering ya aduh kayak ngabisin tisu ini tapi ginilah keringin benar-benar kering jadi saya pakai minyaknya itu minyak Singer ada lagi yang pakai WD itu bebas-bebas aja sih benar-benar suka-suka tapi saya lebih pilih pakai Singer karena lebih murah nah ini jadi di batu itu dia nggak ngeresep kita ratain dulu ini kita asa-asa asa sebelah sini ya ada tulisan mie mie minyak keringin dulu ini 9 rem eh salah lagi kan disini aww saya itu kurang ngeri kalau pakai minyak tuh pada barat-barat ini ya tuh tuh barat-barat tuh nggak tahu kenapa mungkin ada yang nyangkut disini oh bisa jadi blurnya belum ter wah sisi sini ada sesuatu ada apa sih bisa ya si asa sisi sini aja sisi sini ada bekas lem kayaknya nih tuh ada bekas lem kenapa ada bisa ada bekas lem bener-bener saya buang dulu ini apa gini bisa bisa lipat gak jelas lem nih kok ada lem temen disini nah saya bersindu kita sisi sini ini silahkan dilihat aduh staf Allah kenapa saya lupa kenapa semprot minyak saudara-saudara staf Allah jim woi fokus bang fokus salah dah tuh salah ya inilah namanya langsung emal setting setting ah keminyak lagi ini minyak saya sedikit lagi lah tuh ada yang nyangkut-nyangkut gak tau apa ini apa ay 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 saya asa segini ajalah ada sini ada yang bermasalah kayak burunya belum pada lepas saya asa segini ajalah oke ada yang bisa lihat ini hasil asanya jadi kalau di mataku ya sama pak dia lebih mirror ya walaupun api tidak banyak dibandingin yang di asa dengan apa dengan air ini dengan air nih ini dengan minyak aduh gak itu nah ini dengan minyak ini dengan minyak jadi ini kesimpulan pribadi ya jadi kenapa orang tua kita jaman dulu itu sering ngasain itu pakai minyak ya jadi mereka mungkin batu asanya itu masih ngasah di satu batu gitu ya untuk menaikin gridnya mereka pakai minyak jadi fungsinya kalau menurutku itu minyak itu buat menaikin grid ya jadi misalnya tadinya grid 1000 itu bisa up jadi 1200 200 walaupun gak terlalu banyak juga naiknya itu mungkin kelebihannya kalau kekurangannya ya kita harus cenderung hati ah lebih hati-hati ya karena dia sudah pakai minyak otomatis micin terus bilahnya itu harus bener-bener sudah lepas burunya segala macam kalau enggak dia bakalan ini ada yang putih itu itu baret-baret sisa-sisa burunya itu masih ada yang nempel itu kelemahannya kelemahannya satu lagi ya jadi kalau aku sih enggak kurang suka aja kalau di tangan kalau pakai air kan enak apa sesuatu segitu kelar kita bisa enggak terlalu ngeri-ngeri banget walaupun secara teori kalau yang enggak punya batu lagi yang pengen naik upgrade lagi ya mohon gue lah pakai minyak tapi kalau berasa cukup yaudah enggak usah pakai minyak lagi apalagi kalau yang batu-batu udah kelasan apa grid tinggi dari dari king apa sapton itu ya enggak usah pakai minyak lagi karena dia gridnya udah tinggi enggak usah diminyakin lagi malah cenderung ntar malah ngerusak batunya ya kesimpulannya saran ya gitu lah kesimpulannya mau pakai minyak dia naik grid tapi resikonya dicin di tangan segala macem usahnya jangan pakai minyak goreng mahal pakai air ya kita terima apa adanya kalau kita ada batu lagi ya enggak apa-apa kalau enggak bisa ya pakai minyak lagi ya mungkin itu aja sekian pembuktiannya jadi jadi ya sekian ini batunya sekian assalamualaikum wb wb asal asal Terima kasih.